Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Sehat, perkenalkan saya Dr. Yulia dari Puskesmas Mahkongsari Salatiga, Binas Kesehatan Kota Salatiga. Gimana nih kabar Sobat Sehat di rumah? Saya harap Sobat Sehat dalam kondisi sehat luar afiat tanpa kurang satu apapun ya, termasuk terhindar dari penyakit-penyakit seperti COVID-19. Gimana nih caranya supaya kita terhindar dari COVID-19? Pastinya kita harus menerapkan protokol kesehatan di era pandemi COVID-19. Ada berapa protokol kesehatan yang harus kita perhatikan? Ada 6 M. Yang pertama, menggunakan masker. Dua, menjaga jarak. Tiga, mencuci tangan pakai sabun. Empat, menghindari kerumunan. Lima, mengurangi mobilitas. Dan yang keenam, menghindari makan bersama. Yuk kita bahas satu-satu. Protokol kesehatan yang pertama yaitu memakai masker. Kenapa sih kita wajib menggunakan masker? Dengan menggunakan masker, kita diharapkan bisa terhindar dari paparan virus, termasuk penyebab COVID-19. Ketentuan penggunaan masker adalah sebagai berikut. Yang pertama, masker yang kita gunakan harus sesuai standar, yaitu memiliki tiga lapis, atau sobat sehat bisa menggunakan masker medis kali pakai, terutama jika sobat sehat dalam kondisi batuk, pilek, atau sakit tenggorokan. Jangan lupa untuk secara rutin mengganti masker kita setiap empat jam sekali, atau jika masker kita dalam kondisi sudah kotor, atau lembab, atau basah. Sobat sehat tidak boleh bertukar-tukar masker ya, dan paling tidak kita harus memiliki minimal tiga masker. Belajar bersama cara memakai masker yang benar yuk. Yang pertama, pastikan tangan kita dalam kondisi sudah bersih, sudah cuci tangan pakai sabun, atau menggunakan hand sanitizer. Saat memakai masker, pastikan kita hanya boleh memegang bagian talinya saja, tidak boleh memegang bagian dalam, ataupun luar masker. Prinsip penggunaan masker yang benar, kita harus menutup rapat bagian hidung, mulut, dan juga dagu kita dengan masker. Saat ingin melepas masker, kita juga hanya boleh memegang bagian talinya saja, tidak boleh memegang bagian luar maupun dalam masker. Melepas masker yang telah kita gunakan, dengan hanya memegang tali, dan segera kita masukkan ke dalam kantong plastik yang sudah kita setiakan, untuk kita bawa pulang, untuk kita cuci, atau langsung kita buang. Dan jangan lupa, setelah itu kita cuci tangan pakai sabun, untuk menghindari penebaran virus di tangan kita. Langkah mencuci masker kain yang benar. Siapkan air, bila mungkin air panas, dengan suhu 60 hingga 65 derajat celcius. Tambahkan deterjen dan rendam masker beberapa saat. Kemudian kucek masker hingga kotoran luruh. Bilas di bawah air mengalir hingga busa hilang. Keringkan di bawah sinar matahari, atau menggunakan pengering panas. Setrika dengan suhu panas agar bakteri dan virus mati. Dan masker kain sobat sehat bisa digunakan kembali. Etika batuk atau bersin merupakan tata cara batuk atau bersin yang benar, agar jika terdapat bakteri atau virus tidak menyebar ke udara dan menular pada orang lain. Etika batuk atau bersin dianjurkan untuk diterapkan pada setiap saat, ketika batuk, atau bersin, di mana saja. Yang pertama, menggunakan masker. Dua, tutup hidung dengan lengan atas bagian dalam. Tiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu, kemudian buang tisu ke dalam tempat sampah. Jangan lupa setelah itu, sobat sehat wajib untuk cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Protokol kesehatan yang kedua yaitu mencuci tangan pakai sabun. Manfaat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, antara lain, membersihkan kotoran dan menghilangkan kuman yang bisa menimbulkan penyakit termasuk COVID-19. Berikut langkah-langkah cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Yang pertama, basahi tangan seluruhnya dengan air bersih mengalir. Kemudian, kita bisa menghafalkannya dengan singkatan tepung selaci puput, yaitu menggosok telapak tangan, punggung tangan, selah-selah jari, tangan saling mengunci, kemudian putar-putar ibu jari kanan dan kiri, dan putar-putar ujung-ujung jari kanan dan kiri. Kemudian, bilas tangan dengan air bersih mengalir, dan yang terakhir, keringkan tangan kita dengan henduk atau tisu, atau keringkan dengan udara atau dianginkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Protokol kesehatan yang ketiga yaitu menjaga jarak. Menjaga jarak bermanfaat untuk menghindarkan diri dari penularan troplet, juga menghindarkan diri dari penularan transmisi penyakit dari orang lain, baik yang bergejala atau tidak bergejala. Menghindari kontak fisik atau physical distancing, menjaga jarak 1,5 meter seperti pada saat di kelas, kantin, antri cuci tangan, dan kegiatan lain selama beraktivitas di satuan pendidikan dan di perjalanan. Menghindari kontak fisik seperti berjabat tangan, atau cium tangan, atau cium pipi, bahkan berpelukan dengan teman ataupun guru. Jika sobat sehat nanti sudah mulai pembelajaran tatap muka, pastikan bangku atau meja sobat sehat dengan teman sekitarnya paling tidak berjarak 1,5 meter seperti ini ya. Kemudian, dimanapun sobat sehat berada, termasuk saat antri cuci tangan, harus berjarak 1,5 meter. Menghindari kontak sosial atau social distancing Cara menghindari kontak sosial bagi warga satuan pendidikan yaitu dengan tidak mengadakan atau menghadiri pertemuan yang mengundang orang banyak atau mengakibatkan orang berkumpul seperti pertemuan komite atau orang tua, orientasi siswa secara langsung, studi wisata, dan lain-lain. Protokol kesehatan yang keempat, yaitu menghindari kerumunan. Semakin banyak dan semakin sering kita berinteraksi dengan orang banyak, maka kemungkinan untuk terpapar virus semakin tinggi. Protokol kesehatan yang kelima, yaitu mengurangi mobilitas. Ingat ya, sedapat mungkin kita tetap ada di dalam rumah atau tempat tinggal kita, kecuali jika ada keperluan yang sangat mendesak, seperti membeli obat, atau membeli bahan makanan, atau pergi ke sekolah, dan lain-lain. Protokol kesehatan yang keempat, yaitu menghindari makan bersama. Saat sobat sehat makan bersama dengan teman-teman, pastinya sobat sehat dan teman-teman melepas masker, bukan? Nah, saat kita melepas masker, maka ada kemungkinan kita bisa tertular virus dari teman kita, atau bahkan kita yang menularkan. Jika nanti sobat sehat sudah mulai pembelajaran tatap muka, ada hal-hal yang perlu dipersiapkan satuan pendidikan dalam penyelenggaraan tatap muka. Yang pertama, sekolah sobat sehat dipastikan ya harus tersedia air yang bersih dan cukup. Sarana cuci tangan pakai sabun tiap ruangan dan lokasi yang strategis. Ventilasi memadai, sarana-prasarana desinfeksi rutin tersedia, toilet yang bersih dan layak, terdebat pengukur suhu, meja atau bangku berjarah 1,5 meter, terdebat satgas atau gugus tugas, alur yang jelas untuk masuk atau keluar, dan alur antar ruangan, dan juga terdapat protokol untuk tamu. Terdebat informasi pencegahan COVID dan perilaku hidup sehat, dan pastikan ada label pada sarana luar kelas agar memenuhi prinsip jaga jarak. Protokol kesehatan yang perlu diperhatikan mulai dari sebelum berangkat ke sekolah hingga nanti kembali ke rumah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum berangkat ke sekolah, pastikan kita sudah sarapan atau konsumsi makanan bergizi seimbang yang terdiri dari karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral sesuai kebutuhan porsi sekali makan yang benar. Dan jangan lupa untuk minum air putih minimal 7 hingga 8 gelas per hari atau diusahakan lebih dari itu disesuaikan dengan aktivitas kita. Berikut adalah contoh isi piringku sekali makan. Piring sobat sehat bisa dibagi menjadi 2 bagian. Setengah bagiannya, 2 per 3-nya diisi oleh makanan pokok. Makanan pokok di sini bisa berupa nasi, atau roti, atau ubi, dan sepertiga bagiannya diisi lauk pauk. Lauk pauk di sini terdiri dari lauk hewani dan lauk nabati, contohnya ikan dan tempe, atau telur dan tahu, atau sebagainya. Setengah dari isi piringku sisanya bisa diisi 2 per 3 bagian oleh sayur-sayuran, dan sepertiga bagian oleh buah-buahan. Sebelum berangkat ke sekolah, pastikan diri kita dalam kondisi sehat. Kita tidak boleh memiliki kejala berupa suhu lebih dari sama dengan 37,3 derajat Celcius, atau memiliki keluhan berupa batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan atau sesak nafas. Pastikan kita menggunakan masker kain 3 lapis dan jangan lupa membawa masker cadangan serta membawa pemungkus untuk masker kotor. Jangan lupa untuk membawain sanitizer dan membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan. Membawa perlengkapan pribadi meliputi alat belajar, alat ibadah, dan alat lain sehingga kita tidak perlu pinjam-meminjam. Protokol kesehatan selama di perjalanan yang pertama, kita tetap harus menggunakan masker dengan benar, tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter, dan hindari untuk menyentuh permukaan benda-benda sekitar, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut. Jangan lupa untuk tetap menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu. Cuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum masuk gerbang. Pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan, mengikuti pemeriksaan kesehatan, meliputi pengukuran suhu tubuh, gejala batuk, gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan atau sesak nafas. Melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan dan juga ruang kelas. Untuk tamu, mengikuti protokol kesehatan di satuan pendidikan. Selama kegiatan belajar mengajar, sobat sehat tetap harus menggunakan masker dengan benar dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter. Jangan lupa untuk selalu menggunakan alat belajar, alat musik, dan alat makan minum pribadi. Dilarang pinjam-meminjam peralatan, dan perhatikan pengumuman di seluruh area satuan pendidikan secara berulang dan intensif terkait penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak. Melakukan pengamatan visual kesehatan warga satuan pendidikan. Jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan, harus segera lapor kepada guru. Setelah selesai kegiatan belajar mengajar, sobat sehat tetap wajib menggunakan masker. Jangan lupa melakukan CTPS sebelum meninggalkan ruang kelas. Dan keluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak, yaitu 1,5 meter. Penjemput peserta didik menunggu di lokasi yang sudah disiakan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk. Hal-hal yang harus diperhatikan saat perjalanan pulang. Pastikan kita masih menggunakan masker dengan cara yang benar dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter. Hindari untuk menyentuh permukaan benda-benda sekitar dan kita tetap tidak boleh menyentuh hidung, mata, dan juga mulut. Jangan lupa untuk selalu menerapkan etika batuk dan bersin. Membersihkan tangan dengan cuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik. Sesampainya di rumah, jangan lupa untuk melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan desinfeksi terhadap barang-barang tersebut. Misalnya, sepatu, tas, jaket, dan lainnya. Membersihkan diri atau mandi dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah dan tetap melakukan PHBS, khususnya CTPS secara rutin. Jika mengalami gejala umum seperti suhu tubuh lebih dari sama dengan 37,3 derajat Celcius atau muncul keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan atau sesak nafas, setelah kembali dari sekolah, segera melaporkan pada tim kesehatan sekolah. Berikut protokol kesehatan saat berada di perpustakaan, ruang praktikum, ruang keterampilan, dan atau ruang sejenisnya. Jangan lupa melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum masuk dan keluar dari ruangan. Meletakkan buku atau alat praktikum pada tempat yang telah disediakan dan tetap menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1,5 meter. Protokol kesehatan saat di toilet Melakukan cuci tangan pakai sabun setelah menggunakan kamar mandi dan toilet. Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak jika harus mengantri. Protokol kesehatan di tempat ibadah Melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah beribadah. Selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak paling tidak 1,5 meter. Menggunakan peralatan ibadah milik pribadi dan hindari menggunakan peralatan ibadah bersama misalnya sajadah, sarung, mukena, kitab suci, dan lain-lain. Hindari kebiasaan bersentuhan Berikut protokol kesehatan di tangga dan lorong. Kita harus berjalan sendiri-sendiri mengikuti arah alur yang ditentukan. Dilarang berkurumun di tangga dan lorong satuan pendidikan. Protokol kesehatan saat di lapangan. Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 meter dalam kegiatan kebersamaan yang dilakukan di lapangan misalnya upacara, olahraga, pramuka, aktivitas pembelajaran, dan lain-lain. Beberapa area yang harus dibersihkan dan didisinspeksi di sekolah. Antara lain, lantai, pegangan tangga, kursi, meja, toilet, alat peraga, pegangan pintu, wastafel, menggulung karpet jika digunakan di tempat ibadah, membawa dan memakai perlengkapan ibadah sendiri, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya yang sering disentuh. Hal-hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang pertama, makan makanan bergizi seimbang seperti yang sudah kita bahas tadi. Yang kedua, menjaga kebugaran. Aktivitas fisik atau berolahraga sangat bermanfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh yang sangat diperlukan pada masa pandemi COVID-19. Hal ketiga yang bisa kita lakukan yaitu menjaga kesehatan mental. Hal ini sangat penting sekali. Menjaga kesehatan mental dengan selalu berpikir positif dan menjaga suasana hati bermanfaat untuk menjaga imunitas. Selain menerapkan protokol kesehatan di era pandemi COVID-19, kita juga dapat melindungi diri kita dengan vaksin COVID-19. Vaksin COVID-19 dipercaya dapat menurunkan angka kesakitan akibat COVID-19, menurunkan tingkat keparahan COVID-19, dan menurunkan angka kematian akibat COVID-19. Warga tahu gak sih fungsi dan jarak kerja vaksin? Jadi, pas cairan vaksin masuk ke badan kita, dia bakal pura-pura jadi virus COVID-19. Terus tugasnya dia, mancing antibody kita. Udah kayak warlock yang manas-manesin keadaan. Serang, Pak! Serang! Nah, antibody kita yang kepancing bakal hantem tuh virus yang pura-pura tadi sampai mati. Akhirnya, antibody kita kenal dan inget sama virus yang asli, dan kagak malas-malasan lagi kalau suatu saat tiba-tiba virus yang aslinya beneran masuk. Antibody kita udah siap buat hajar habis-habisan. Nah, itu alasannya kenapa vaksin ini penting banget warga. Kebayang gak kalau antibody kita itu gak ngenalin virus lebih dulu? Pasti dampaknya lebih parah. Semoga bermanfaat ya. Bagaimana? Sudah cukup jelas ya apa saja protokol kesehatan yang harus kita terapkan selama pandemi COVID-19. dan sudah jelas pula bukan mengenai vaksinasi COVID-19. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk sobat saya di rumah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!